Ini kan kalau misalnya kesehatan kita sudah terjaga, biasanya kita bisa merayakan momen-momen besar dan biasanya bisa dirayakan kalau misalnya hari ini bisa merayakan momen imlek. Nah, biasanya kegiatannya padat seperti keluarga yang satu ini, jadi kemeriahan dan kesibukan warga keturunan Tionghoa tidak hanya dikenteng saja, tapi sudah mulai dari rumah mereka masing-masing. Dan kesehatan dan kemakmuran pun ini menjadi harapan banyak keluarga saat menyambut datangnya tahun baru Cina. Tahun baru Cina datang kembali. Persiapan menyambut imlek pun dilakukan oleh hampir semua warga keturunan Tionghoa di Jakarta. Salah satunya keluarga Meri Tanjung ini. Setiap tahun ia dan putri-putrinya membeli pernak-pernik imlek untuk mempercantik rumah. Sementara masakan khas imlek dipercayakan pada sang nenek. Kali ini, menu utamanya cengcuan, yaitu ikan tenggiri yang dimasak dengan tauco dan kecap. Imlek sangat lekat dengan ritual dan doa kemakmuran, serta harapan-harapan baik lain. Kesehatan juga menjadi faktor penting dalam menyambut imlek. Karena awal yang baik akan memberi peruntungan yang baik pula di tahun depan. Ada peruntungan kesatu, kedua. Kita jangan sakit. Kalau sakit kan nggak ketemu cucu, nggak ketemu sisi keluarga. Ya kan? Semoga tahun depannya nanti bisa ada keberuntungan lagi. Inilah potret persiapan imlek di salah satu keluarga keturunan Tionghoa. Sementara puncak kemeriahan ada di klenteng saat semua warga Tionghoa hadir. Salah satu tempat persembayangan yang terkenal di Jakarta adalah Klenteng Petak Sembilan. Berbagai tahapan ritual dilakukan. Filosofi kemakmuran pun jadi harapan utama warga keturunan Tionghoa menyambut tahun barunya. Ya kita berdoa ya sama Makwan Im gitu ya. Untuk supaya di tahun depan, tahun baru monyet, diberikan rejeki yang berlimpah, kemakmuran, kesehatan. Inilah potret religisitas dan budaya Tionghoa yang tetap lestari di Indonesia. Ada harapan, semangat, dan optimisme di setiap pergantian tahun. Gita Ayu Pratiwi, Reza Anindita, melaporkan untuk NET.